Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Cari Santi dari Badan Lidbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Baik sahabat inovasi, masih di studio podcast One Day, One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dan kali ini telah hadir bersama kita seorang ketua DPRD dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Agus Bibowo Selamat datang Pak Agus Baik Pak Agus, ini luar biasa ya suatu kebanggaan yang sangat luar biasa dari Balitbangda karena berkesempatan untuk menerima tamu yang luar biasa tentunya ya Sahabat inovasi, Bapak Agus Bibowo selaku ketua DPRD Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Baik Pak mungkin tanya jawab-tanya jawab sedikit kita ya Pak ya Ngobrol santai, ini maksud tujuan kedatangan Bapak nih bersama tim nih rame-rame untuk ke Balitbangda Apa tuh Pak? Baik Baik, mungkin tadi sepintas kita sudah mendengar juga apa yang dipaparkan oleh Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan tentang program-program yang digalang di Sumatera Selatan Tentunya kita sangat respek berhadap apa yang sudah selama ini dilakukan Beberapa inovasi-inovasi sudah dilakukan Mulai dari peningkatan mutu harga jual yang dari bidang pertanian Sangat inovasi Ada beberapa item yang memang Pemerintah Sumatera Selatan hadir Di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat Dari sisi ekonomi Bukan hanya sekedar memberi bantuan kepada masyarakat Artinya Pemerintah Sumser Membantu Dari sisi penelitian kembang tumbuhnya pertanian Sampai Menjual produk-produknya Tentunya ini dibutuhkan oleh masyarakat Dan juga Kita bisa melihat UMKM Sangat maju Di Provinsi Sumatera Selatan Ini Tentu kita harus salut Pada Bapak Perit Bangda Provinsi Sumatera Selatan Bukan kerja yang mudah Untuk sampai sejauh ini Mudah-mudahan Bapak Perit Bangda Sumatera Selatan Terus berkarya Terus inovatif Dalam Mencari permasalahan-permasalahan di daerah Demi kemakmuran Masyarakat Baik ini luar biasa ya Pak Agus ya Pertanyaan awal Tapi isinya pujian semua ini Buat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tapi sebenarnya tidak luput dari peran serta seluruh OPD Pak Jadi pemerintah itu tidak hanya Balit Bangda Tapi juga Sinergisitas antar OPD Yang sama-sama Bersatu untuk Mensejahterakan masyarakat Baik ini Pak Agus Tanggapan Bapak nih terhadap Balit Bangda itu sendiri Pak Gimana nih Pak Balit Bangda Tadi udah saya sampaikan bahwa Ada beberapa item yang memang Kita tadi diskusi Dengan tema kita Apa Ketahanan pangan Ketahanan pangan Mandiri pangan Mandiri pangan Maka Bapak Bapak Bangda Ada tadi disampaikan Berapa daerah kabupaten Yang memang Masih dalam tahap penelitian Dan belum selesai Kita tahu sama tahu Bahwa Sumatera Selatan Merupakan Rumbung padi Untuk wilayah Sumatera Ini Harus dipacu Semakin hari Kebutuhan akan Kebutuhan pokok Terutama beras Semakin meningkat Ketersediaan rahan Semakin Pertanian semakin menurun Pertumbuhan penduduk Semakin meningkat Ini yang harus jadi atensi Jangan Sampai 10-20 tahun kemudian Kita akan Krisis beras Iya kita kekurangan lahan Jadinya Pak ya Iya Baik ini Pak Agus Wibowo nih Bersama tim ya Pak ya Datang ke sini ya Oke rame-rame Untuk belajar tentunya Bukan belajar sih Tapi lebih ke Apa ya Studi banding ya Studi 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 tiru ya Pak ya Supaya bisa dibawa Ke Kepulauan Riau Tapi Kami juga tahu Karena Kepulauan Riau itu Juga memang sangat Luar biasa loh Pak Bisa diceritakan sedikit Pak Tentang Kepulauan Riau Karena kita dari Sumatera Selatan Suatu saat akan berkunjung juga Ke Kepulauan Riau Pak Baik Kepulauan Riau Kami kebetulan di Kabupaten Bintan Kami luas daratan Hanya 3, sekian persen 97 persennya Wilayah perairan Perairan ya Pak ya Jadi Kami Daerah Maritim Hasil perikanan kami cukup tinggi Kami masih mengandalkan Untuk sektor pariwisata Untuk Kabupaten Bintan Iya Karena memang pariwisata Di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Itu benar-benar terkenal semua ya Pak ya Iya Betul-betul Semuanya objek wisatanya Bagus-bagus semua disana Memang tujuan wisata Pak Untuk tujuan wisata Dan hari ini memang Untuk Kepri Tujuan utama wisata Dan menjadi Pintu wisata orang Kalau mau ke Singapura Iya betul sekali Karena kemarin itu ada acara juga ya Pak Kita disana Pameran juga Expo Di Kepulauan Riau Kebetulan dari Sumsel juga ada Perwakilan ke sana Pak ya Dan memang luar biasa Setelah kita tiba disana Sungguh Sangat Amazing ya Pak ya Oke Baik nih Pak Agus Yubowo nih Apa sih Pak harapan Bapak Kedepannya Melalui podcast ini Untuk diterapkan di Kepulauan Riau Ataupun mungkin ada harapan Atau Ucapan yang ingin Bapak sampaikan Kepada sahabat inovasi di rumah Pak Ya Baik Mungkin satu hal bahwa Untuk pemerintahan sendiri Kita membutuhkan suatu Badan penelitian seperti Barit Bangda yang ada di Sumsel Ya Secara tidak langsung Kita juga menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Agar Dibentuklah suatu Reading Sektor Reading Sektor Untuk mengajak Seluruh instansi terkait Di pemerintahan Kabupaten Kota Apa sih yang bisa kita Kembangkan di masing-masing Wilayah Tentunya potensi Di masing-masing wilayah Tidak Belum tentu sama Iya tidak sama Ini yang Artinya Bapak Bangda Sumatera Selatan Bisa menjadi Reading Sektor Menggalang Semua wilayah Bersama-sama Bermitrah Ayo Kita sama-sama Kembangkan Mudah-mudahan Ini suatu hal Yang sangat bagus Ini Sudah Sudah ada Buktinya Bukan Bukan lagi jadi Omongan saja Bukan hanya Sekedar penelitian Penelitian Dan habis di penelitian Tanpa ada implementasi Tapi disini Sudah ada implementasi Yang sudah Berjalan Mulai dari Pengarengan Ikan Iya betul Penanaman Horti Ini sudah Sudah berjalan Aktif Dan untuk Masyarakat sendiri Terbantu Pemasarannya Dibantu Gimana petani Diciptakan menjadi Pengusaha Bisa mandiri Pemerintah hadir Bukan hanya Sekedar untuk Memberikan bantuan Dan bantuan Tapi bagaimana Pemerintah Satu kali Memberikan bantuan Sehingga bisa menjadi Wira usaha Tadi sudah dijelaskan Sama Pak Kaban Pak Kaban Dan ini Paradigma berpikirnya Lebih maju Mengajak Masyarakat Untuk bisa Bermandiri Mandiri pangan Mandiri pangan Betul Ini memang Pengalaman yang Sangat berharga Bagi kami Tentunya Pada hari ini Kunjuan kita Tidak sia-sia Alhamdulillah Sangat banyak Pelajaran Yang bisa kita dapat Baik Luar biasa sekali Pak Kita juga Sangat Menjadi suatu Kebanggaan juga Pak ya Karena Telah Kedatangan dari Ketua DPRD Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Sangat merasa Terhormat sekali Dan semoga Apa yang Sudah Bapak Dapatkan disini Studi tiru Apa yang akan Dibawa ke Kepulauan Riau Nanti bisa Mendapatkan hasil Yang luar biasa Pak ya Insya Allah Terima kasih banyak nih Pak Agus Yubowo Telah menyempatkan waktunya ya Karena tadi juga udah Udah dari jauh datangnya Terus juga ada acara juga Di tempat kita ya Pak ya Dan tetap menyempatkan waktu Untuk podcast di One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Terima kasih atas kehadirannya Pak Nanti kami tunggu lagi ya Untuk kedatangan berikutnya Pak ya Mungkin sudah ada inovasi baru Yang akan kita tayangkan juga Di podcast kita ya Pak Iya Luar biasa sekali Pak Tetap semangat Dan salam inovasi ya Pak ya Salam inovasi Baik sahabat inovasi Demikian tadi Bincang-bincang kita Dengan Bapak Agus Vibowo Seaku ketua DPRD Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Dan untuk informasi lebih lanjut Dapat memberikan komentar dan saran Pada podcast kita di One Day One Innovation Tak lupa kita juga masih punya Jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah Peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret hasilnya Jumpa lagi pada podcast selanjutnya Salam inovasi